Rahil, hari ini Rahil mendapat kiriman sepeda dari Presiden Jokowi Dodo dan hari ini juga ada Kapolisi Inde Pak Kulolis, bisa ceritakan sedikit Pak Kulolis, dihubungi oleh pihak sekretariat kepresidenan? Ya, jadi berkat video dari rekan-rekan wartawan media, kemudian dilihat oleh Bapak Presiden kemudian dari sekretariat menghubungi kami untuk mencari anak Rahil kemudian kita segera cara kita laporkan, harusnya dapat dan disampaikan Bapak Presiden akan memberikan anak Rahil sebuah sepeda Oke, Pak Kulolis, pengamanan dari keterlibatan pihak kepolisian kemarin luar biasa menjaga rangkaian kunjungan Presiden, kesiapan memang bagaimana Pak Kulolis? Ya memang rangkaian persiapan kunjungan Bapak Presiden sudah kita siapkan lebih kurang satu bulan dengan berkoordinasi dengan semua pihak, baik dari TNI, Pemda, terlibat dalam pengamanan Ya Alhamdulillah, kita datangkan Bapak Presiden berada di kota ND ini selama 2 malam berjalan lancar, aman dan betul Harapan Pak Kulolis untuk warga ND, terutama anak-anak muda? Ya semoga anak-anak muda menjadikan ND sebagai kota Pancasila dapat dibutuhkan dengan sikap perilaku, semangat dan kepribadian yang menjadi pribadi Pancasila itu sendiri Oke, terima kasih Bapak Kulolis, Bapak Kulolis ND, KBP Andre Librian Terima kasih Bapak Kulolis, 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 B Terima kasih.